Informasi yang sampai ke saya, BPJS itu bukan ansuransi murni swasta, sehingga BPJS ini termasuk bagian dari pemerintah. Karena tertuang di situ, untung ruginya BPJS nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Ketika BPJS rugi, pemerintah juga ikut pusing, sehingga BPJS ini tidak murni ansuransi, tetapi dia adalah bagian dari pemerintah. Fakta selanjutnya yang sampai ke saya, BPJS ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan tidak mampu. Dia tinggal menyerahkan kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW, dia mendapatkan pelayanan BPJS gratis tanpa membayar iuran bulanan. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah aparatur negara, PNS, PORLI, TNI, dan anggota-anggota yang pemerintah lainnya. Yang kalau seperti ini, hakikatnya adalah dia membayar tidak? Sebenarnya membayar, tetapi hakikatnya tidak membayar kan? Gaji pemerintah kemudian langsung dipotong. Yang ngasih pemerintah, balik ke pemerintah lagi. Ya tidak? Tidak membayar. Wallahu ta'ala alam, dua kelompok pertama ini yang lebih dekat adalah tidak termasuk ansuransi. Dua kelompok pertama. Karena kelompok pertama adalah subsidi dari pemerintah, tidak bayar premi. Kelompok kedua, dia juga tidak bayar premi, hakikatnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ini kan langsung dari askes kan? Ya tidak? Askes PNS apa dan ada askesnya ya? Yang otomatis langsung. Itu jaminan pemerintah bagi pegawai negerinya. Sehingga kelompok satu, kelompok dua, ini BPJS-nya boleh. Wallahu ta'ala alam. Kelompok ketiga, inilah kelompok yang dia harus membayar premi. Dan disini pun ada ikhtilaf, istilahnya ada perbedaan sisi pandang. Karena BPJS pemerintah ini tidak murni BPJS, tidak mencari keuntungan. Tetapi melainkan adalah program pemerintah. Ini pun bukan, yang ketiga ini bukanlah hal yang diharamkan. Yang ketiga, tidak haram. Karena merupakan subsidi dari pemerintah. Akan tetapi, saya mendapat berita, yang ketiga ini ada dendanya. Inilah yang menjadi masalah. Menjadi masalah. Tapi katanya semua sempat dihapuskan dan sebagainya. Nah inilah yang perlu dicari informasinya, fikul wakilnya. Seperti itu. Jadi ini BPJS gambarannya, yang sampai ke saya. Jadi nanti kalau mungkin kita perlu tanya-tanya lagi bagaimana perkembangan kebijakan BPJS terbaru dan sebagainya. Ini perlu kita cari-cari. Kemudian kalau ada wacana, diwajibkan oleh pemerintah. Selesai perkara sudah. Kalau tidak ikut BPJS, susah ngurus SIM, susah untuk ngurus aktal, susah untuk ngurus surat nikah. Ini yang paling berat. Nah katanya begitu kalau sudah diwajibkan, lebih ringan perkaranya sudah. Ikut saja selebihnya urusan pemerintah dengan Allah SWT. Lebih mudah perkaranya.